Jodoh Sima Cukeranjang Jilid 1. Pegunungan Chinling San berderet panjang dengan puncak-puncaknya yang tinggi menembus awan, dari barat ke timur. Terletak di perbatasan tiga provinsi, yaitu provinsi Kansi dan Sensi di utara, dan provinsi Sicuhan di selatan. Dari pegunungan inilah mengalir air sungai Waiho di sebelah utara yang kemudian memuntahkan airnya ke sungai Wongho, dan di selatan mengalir sungai Honsui yang kemudian bergabung dengan sungai Yangche. Karena adanya sumber-sumber air yang besar, maka permukaan gunung Chinling Pai nampak kehijauan, tanahnya subur dan para penghuni dusun-dusun di daerah itu tak pernah kekurangan makan. Pemandangan alamnya amat indah, bahkan ada beberapa bukit yang ditumbuhi banyak macam tumbuh-tumbuhan yang mengandung obat. Pegunungan Chinling San bukan hanya terkenal karena keindahan alamnya, kesuburan tanahnya dan kesejukan halanya, akan tetapi bagi dunia Kang Oong terutama sekali karena di situ terdapat sebuah perkumpulan para pendekar yang bernama Chinling Pai. Perkumpulan orang gagah ini berada di sebuah lereng dekat puncak, lereng yang subur dan landai. Karena banyak anggauta Chinling Pai tinggal di situ, maka lereng ini merupakan suatu perkampungan tersendiri di mana terdapat bangunan-bangunan yang dikelilingi pagar tembok. Tidak kurang dari seratus orang anggauta Chinling Pai berkumpul di situ, bersama keluarga mereka. Di tengah perkumpulan ini berdiri sebuah bangunan tua yang paling besar, berdiri seperti bersandar pada sebuah bukit, dan ini merupakan rumah tinggal keluarga ketua Chinling Pai. Chinling Pai amat terkenal di dunia Kang Oong karena banyak pendekar dari perkumpulan ini membuat nama besar di dunia ramai dan mengangkat nama tinggi Chinling Pai sehingga perkumpulan itu diakui sebagai sebuah perkumpulan-perkumpulan besar di waktu itu. Pada waktu itu, perkumpulan orang-orang gagah lainnya yang terkenal adalah Siauling Pai, Butong Pai, Gobi Pai, Kunlun Pai, Kongtong Pai, Inyang Pai dan masih banyak partai atau perkumpulan lain akan tetapi semua itu merupakan cabang atau pecahan dari perkumpulan-perkumpulan besar itu. Sejak beberapa turunan, Chinling Pai dipimpin oleh keluarga Chia. Keluarga ini terkenal sebagai ahli-ahli silat yang memiliki kepandayan tinggi. Banyak macam ilmu silat tinggi yang hebat-hebat dimiliki keluarga ini sehingga nama Chinling Pai menjulang tinggi di dunia persilatan. Apalagi karena sepak terjang keluarga ini selalu menentang kejahatan dengan gigih, maka mereka dikenal sebagai pendekar-pendekar yang gagah perkasa. Kurang lebih 100 tahun yang lalu, Chinling Pai dipimpin oleh seorang pendekar sakti yang bernama Chia Bun Ho, seorang yang membuat nama besar sehingga bukan hanya namanya yang terkenal, melainkan juga dia membawa nama Chinling Pai menjadi terkenal di seluruh dunia persilatan. Yang menggantikan Chia Bun Ho sebagai ketua Chinling Pai adalah Chia Kong Liang yang pada waktu itu telah menjadi seorang kakek yang usianya sudah 72 tahun dan tidak aktif lagi, melainkan lebih banyak bertapa di dalam kamarnya di bagian belakang bangunan keluarga ketua Chinling Pai yang besar itu. Chia Kong Liang digantikan oleh putranya, Chia Hui Song yang membuat nama Chinling Pai semakin harum dengan sepak terjangnya sebagai pendekar yang gagah perkasa. Pada waktu itu, biarpun Chia Hui Song baru berusia kurang lebih 44 tahun, namun dia telah mengundurkan diri dari Chinling Pai. Memang dia tidak berbakat menjadi seorang ketua, lebih suka hidup bebas dan berkelana bersama istrinya, yaitu Cheng Sui Chin Puteri dari pendekar sadis di Pulau Teratai Merah. Dan kedudukan ketua Chinling Pai diserahkan kepada ketua baru yang dipilih melalui ujian dan pertandingan. Akhirnya, kedudukan ketua baru dipegang oleh putrinya, yaitu Chia Kui Hong, seorang pendekar wanita yang amat gagah perkasa pula. Chia Kui Hong baru berusia 19 tahun ketika ia menjadi ketua Chinling Pai, hampir 2 tahun yang lalu. Sesungguhnya, sebagai seorang gadis pendekar yang memiliki darah petualang yang sama seperti ayahnya. Kui Hong tidak suka menjadi ketua. Kalau ia ikut dalam pemilihan ketua, hal itu ia lakukan karena ia melihat seorang murid baru Chinling Pai yang tak disukanya dicalonkan oleh kakek Chia Kong Li yang menjadi ketua. Ia tidak suka kepada Teng Chun Sek, murid itu, dan untuk mencegah agar orang yang bukan keluarga Chia ini menjadi ketua baru, Kui Hong mengikuti pemilihan ketua. Ia berhasil mengalahkan Teng Chun Sek dan gadis inilah yang dipilih menjadi ketua baru menggantikan ayahnya. Kemudian ternyata bahwa Teng Chun Sek memang bukan orang baik-baik. Setelah ia dikalahkan Kui Hong dalam pemilihan ketua Chinling Pai, dia minggat dan mencuri pusaka Chinling Pai, yaitu Pedang Hang Chu Kiam. Akhirnya, dalam pertempuran melawan para pendekar, Teng Chun Sek tewas dan Pedang Hang Chu Kiam kembali ke tangan Chia Kui Hong. Semua peristiwa itu diceritakan dalam kisah Sikumbang Merah. Ketika Kui Hong meninggalkan Chinling Pai hampir dua tahun yang lalu, ia menyerahkan kepengurusan Chinling Pai kepada Gou Kiasan, yaitu tokoh Chinling Pai yang masih susiok, paman seperguruan, sendiri. Ia sendiri pergi merantau untuk mencari Teng Chun Sek dan merampas kembali pusaka Hang Chu Kiam. Gou Kiasan ternyata cukup aneh memimpin Chinling Pai. Apalagi masih ada kakek Xia Kong Liang yang menjadi pengawas dan penasihat, walaupun kakek ini lebih banyak bertapa di dalam kamarnya. Dan Gou Kiasan yang usianya 42 tahun dan belum berkeluarga itu memiliki kepandayan yang cukup tangguh. Dia telah menguasai semua ilmu dari Chinling Pai, kecuali beberapa ilmu rahasia yang tidak dikuasai sembarang murid. Di antara ilmu-ilmu silat dari keluarga Xia di Chinling Pai, yang paling ampuh antara lain adalah ilmu toat posan, semacam ilmu kekebalan yang membuat kulit tubuh keras dan kuat menahan pukulan dan bahkan bacokan senjata tajam. Tian Te Xin Chiang merupakan ilmu silat tangan kosong yang mengandung tenaga Xin Kang amat kuatnya. Xiang Bok Yam Sud adalah ilmu pedang khas Chinling Pai yang asalnya adalah ilmu pedang yang dimainkan dengan pedang kayu akan tetapi kini dapat pula dimainkan dengan pedang baja yang ringan. Tai Kek Sin Kun adalah ilmu silat yang amat halus namun kokoh kuat, bukan saja dapat dipergunakan untuk memperkuat tubuh sebagai latihan senam lahir batin, akan tetapi juga dapat dipergunakan sebagai ilmu bela diri yang ampuh. Di samping ilmu silat tangan kosong Tai Kek Sin Chiang dan Tai Kek Sin Kun, Chinling Pai memiliki pula ilmu silat tangan kosong San In Kun Huat, Silatawan Gunung, dan Im Yang Sin Kun. Juga ilmu tongkat pasangan Xiang Lyong Pang, tongkat sepasang naga, amat tangguh. Akan tetapi, semua ilmu silat Chinling Pai itu merupakan ilmu esilat tinggi yang tentu saja masih ada tandingannya, yaitu ilmu-ilmu dari partai-partai persilatan besar. Hanya ada satu ilmu Chinling Pai yang amat ditakuti semua tokoh Kang Ong. Ilmu itu disebut di KHI I Beng, mencuri kekuatan mengganti semangat. Ilmu ini sebenarnya merupakan kekuatan Chin Kang, tenaga sakti, yang bekerja di tubuh orang yang menguasai ilmu itu, dan hebatnya, setiap kali bagian tubuh lawan menempel pada tubuh pemilik ilmu ini, maka tenaga Chin Kang lawan akan terhisap dan pindah ke dalam tubuh si pemilik ilmu. Ilmu ini amat ditakuti orang, karena orang yang lebih tinggi ilmu silatnya pun dibuat tidak berdaya kalau menghadapi ilmu menyedot Chin Kang lawan ini. Sayang tidak sembarang orang mampu menguasai ilmu ini. Untuk menguasainya, dibutuhkan bakat yang besar dan juga keadaan tubuh yang sesuai. Oleh karena itu, jarang tokoh Chinling Pai menguasai TKHI I Beng. Hanya ayah dari mendiang Chia Bun Hou yang bernama Chia Keng Hong yang dapat menguasai ilmu TKHI I Beng itu. Bahkan Chia Bun Hou juga tidak mampu mewarisinya. Apalagi Chia Kong Li yang putera Chia Bun Hou, dia tidak menguasai TKHI I Beng. Puteranya yang lebih miyai, yaitu Chia Hui Song, juga tidak dapat menguasai ilmu luar biasa itu, apalagi Chia Kui Hong. Seolah-olah ilmu yang amat hebat itu telah lenyap dari Chinling Pai karena tidak ada lagi keturunan Chinling Pai yang menguasainya. Untuk masa itu, kiranya hanya satu orang saja yang menguasainya, yaitu Cheng Tian Xin atau pendekar sadis yang menjadi majikan penghuni Pulau Teratai Merah. Demikianlah sedikit catatan mengenai Chinling Pai dan para tokohnya. Pada waktu itu, ketuanya, yaitu Nona Chia Kui Hong, sudah lama meninggalkan Chinling Pai dan yang mewakilinya mengatur perkumpulan itu adalah Gou Kiasan. Dia dibantu oleh seorang murid Chinling Pai lain yang termasuk murid keponakannya bernama Chio Gung, murid berusia 32 tahun yang sudah terkenal karena kegagahannya. Berkat kesungguhan hati dua orang inilah maka biarpun Chinling Pai ditinggalkan ketuanya sampai lama, namun semua murid Chinling Pai taat dan mematuhi peraturan, dan selalu menjaga nama baik perkumpulan dengan setia Onolo Dewi, KZ Onolo Pagi yang cerah sekali. Matahari sudah mulai memancarkan cahayanya yang hangat. Chio Gung bersama dua orang Anggauta Chinling Pai yang lain memasuki sebuah hutan di bukit sebelah barat perkampungan mereka dengan membawa busur dan anak panah. Pagi hari itu Chio Gung keluar sendiri untuk berburu di hutan. Bulan itu banyak terdapat ayam hutan dan kelinci di hutan yang mereka masuki itu. Hanya pada bulan-bulan tertentu banyak kelinci gemuk dan ayam hutan berkeliaran di situ dan itulah waktu untuk berburu. Chio Gung adalah seorang laki-laki berusia 32 tahun yang bertubuh jangkung dan tegap. Di antara murid Chinling Pai tingkat kedua, dialah merupakan murid terpandai, maka dia dipercaya oleh susyoknya, Gou Kian San, untuk menjadi wakil dan pembantu utamanya. Bahkan untuk mengamati dan memimpin latihan silat, Chio Gung mewakili susyoknya itu. Dua orang temannya adalah para sutenya yang juga bertingkat dua dan mereka telah memiliki ilmu silat Chinling Pai yang cukup tangguh. Mereka berdua itu adalah Teng Sin yang berusia 25 tahun dan KOOM berusia 27 tahun. Teng Sin berwajah tampan dan bertubuh tinggi besar, sedangkan KOOM tinggi kurus dengan kulit kehitaman. Mereka berdua itu walaupun belum setangguh Chio Gung, namun sudah merupakan dua orang pendekar yang berkepandaian tinggi dan sukar dikalahkan. Tiga orang tokoh Chinling Pai itu pada pagi hari ini berburu, selain untuk bersenang-senang, juga hasilnya nanti akan mereka serahkan kepada susyok mereka, Gou Kian San dan para susyok lain, yaitu para murid tingkat pertama dari Chinling Pai. Di antara tiga orang murid tangguh Chinling Pai itu, hanya KOOM yang sudah menikah walaupun dia dan istrinya belum mendapatkan turunan. Teng Sin dan Chio Gung belum berumah tangga, masih memujam walaupun Teng Sin sudah berusia 25 tahun dan Chio Gung bahkan sudah 32 tahun. Setelah memasuki hutan, Teng Sin yang wataknya gembira itu berbisik. Lihat di pohon besar sana itu ada ayam-ayam hutan. Mari kita berlomba, siapa di antara kita yang dapat lebih dulu menjatuhkan seekor KOOM tersenyum? Hem, mana engkau menandingi Chio Suheng yang ahli menggunakan panah Chio Gung tersenyum pula? Aih, belum tentu. Hasil-hasil berburu tidak ditentukan sepenuhnya oleh keahlian memanah. Juga nasib memegang peran penting. Yang bernasib terang dalam berburu, setiap langkah kakinya membawa dia berhadapan langsung dengan binatang buruan, sebaliknya kalau bintang sedang gelap, sehari penuh tak pernah bertemu dengan seekor pun binatang buruan. Setelah dekat dengan pohon besar itu, mereka melihat ada tiga ekor ayam hutan bertengger di cabang pohon dan bergerak-gerak dengan gesitnya. Mereka segera mengambil tempat yang enak, mempersiapkan busur dan anak panah lalu memidik dan menyusup dekat. Mereka sudah menarik tali busur. Akan tetapi milik Tjok Bun meluncur lebih dulu dan lebih cepat dan sasarannya terkena dengan tepat. Seekor ayam hutan jatuh ke bawah dengan leher ditembusi anak panah. Dua ekor ayam hutan melayang jatuh pula dengan perut tertembus anak panah yang dilepas Teng Sin dan K.O. Heng. Mereka bertiga cepat mengambil ayam hutan itu dan saling memperlihatkan kepada teman. Nah, kau lihat. Mana kita mampu menandingi kepandayan Tjok Suheng kata K.O. Heng sambil tertawa. Teng Sin harus mengakui keunggulan Suhengnya itu. Anak panahnya dan anak panah K.O. Heng menembus perut ayam hutan sedangkan anak panah Tjok Bun menembus leher. Tentu saja yang menembus leher itu lebih baik karena daging badan ayam tidak rusak oleh anak panah dan masih utuh, tidak seperti bidikan mereka yang menembus perut dan tentu saja hal ini merugikan karena sebagian daging ayam itu menjadi rusak. Akan tetapi untuk membidik ke arah leher sungguh tidak mudah. Sedikit saja selisihnya akan gagal. Mereka masih belum sanggup membidik leher dan mengenai dengan tepat seperti yang dilakukan Suheng mereka. Bagaimanapun juga, memanah hayam hutan yang gerakannya demikian lincah dan gesit, bukan pekerjaan yang mudah dan mereka bertiga itu sudah membuktikan kelihayaan mereka. Apalagi memanah lawan seorang manusia, betapa akan mudahnya untuk merobohkan lawan itu bagi mereka. Belum setengah hari lamanya, tiga orang murid Cien Ling Pai yang gagah ini telah membunuh 20 lebih ayam hutan dan belasan ekor kelinci. Mereka lalu bersepakat untuk pulang ke perkampungan mereka karena hasil buruan itu sudah cukup banyak. Akan tetapi, baru saja mereka keluar dari hutan, di lareng bukit yang sunyi itu, tiba-tiba mereka berhadapan dengan dua orang yang entah muncul dari mana, tahu-tahu sudah berada di depan mereka seperti setan. Tentu saja tiga orang murid Cien Ling Pai itu terkejut sekali. Mereka adalah pendekar-pendekar yang sudah banyak pengalaman, maka mereka dapat menduga bahwa tentu dua orang itu memiliki kepandayan yang tinggi sehingga gerakan mereka amatlah cepatnya. Mereka lalu mengamai penuh perhatian karena belum pernah mereka melihat dua orang ini di daerah itu. Yang seorang adalah seorang pria yang usianya sekitar 50 tahun, tubuhnya tinggi kurus, mukanya kekuning-kuningan namun cukup tampan, mulutnya tersenyum mengandung ejekan. Rambutnya yang masih hitam itu digelung ke atas dan mengkilap oleh minyak, dijepit-jepitan rambut dari emas, dan pakaiannya adalah jubah pendeta. Di punggungnya tergantung siang kiam, sepasang pedang. Ada pun orang kedua amat menarik perhatian. Ia seorang wanita yang usianya sekitar 20-25 tahun. Sukar menaksir usia wanita ini sebenarnya karena wajahnya yang cantik manis itu tertutup bedak tebal. Bibir dan pipinya diwarnai merah. Kalau pria itu cukup pesolek, wanita muda ini lebih pesolek lagi. Pakainya gemerlap indah, di punggungnya tergantung sebatang pedang yang sarungnya diukir dan diwarnai indah, gambar bunga-bunga dan kupu-kupu, wanita ini pun tersenyum manis dan agaknya ia yang menjadi juru bicara karena temannya, pria yang berpakaian seperti pendeta tosu, pendeta agama tu, itu diam saja, hanya mengelus jenggot sambil tersenyum mengejek. Kalian bertiga adalah murid-murid Xin Ling Pai yang terkenal itu, bukan tanya si wanita dan ketika ia bicara, gerak bibirnya jelas menunjukkan kegenitannya. Mulut itu memang nampak penuh gerah menantang dan ketika ia bicara, bibirnya bergerak-gerak memikat, nampak giginya berderat rapi dan kutih, dan rongga mulutnya yang merah. Lidah yang kecil panjang berwarna merah muda itu kadang menjelat bibir penuh daya pikat. Namun tiga orang murid Xin Ling Pai itu adalah tiga orang pendekar yang gagah perkasa dan berbatin bersih dan teguh. Ciyogun segera menjawab dengan pandang mata penuh selidik dan alis berkerut karena dia merasa tidak suka melihat sikap wanita cantik itu yang jelas bukan seorang wanita sopan. Memang benar kami murid-murid Xin Ling Pai dan pada saat ini kami berada di daerah kami sendiri. Sebaliknya Jiwi, Anda berdua adalah orang asing. Jiwi siapakah, dari mana dan ada keperluan apa berada di daerah ini? Pertanyaan ini cukup tegas dan tidak ramah walaupun nadanya halus dan sopan. Wanita itu tertawa, tertawa bebas sehingga mulutnya terbuka lebar namun karena ia memang cantik, sikapnya ini tidak membuat ia nampak buruk. Hehehe, alangkah gagahnya. Tentu engkau yang bernama Ciyogun, murid utama Xin Ling Pai dan engkau yang membantu Gou Kiasan memimpin Xin Ling Pai, bukan ambian Ciyogun terkejut. Wanita asing ini agaknya tahu segala tentang Xin Ling Pai. Timbul kekhawatirannya. Jangan-jangan wanita ini seorang sahabat baik ketuanya, yaitu Nona Chia Kui Hang yang kini sedang merantau dan belum pulang, pikirnya. Dia harus berhati-hati dan tidak bersikap kurang hormat. Benar sekali Nona. Ketua kami, yaitu Cia Pangcu, tidak berada di rumah dan yang mewakilinya adalah Ciyogun Gou Kiasan, sedangkan saya hanya diperintahkan untuk membantu Ciyogun, wanita itu tersenyum manis, lalu memandang kepada Teng Xin dan K.O. Heng. Dan dua orang ini murid-murid Cien Ling Pai tingkat rendahan wajah Ciyogun berubah merah. Sahabat ketuanya atau bukan, wanita ini sikapnya amat buruk, lancang mulut dan sombong. Mereka adalah dua orang suteku katanya, tidak begitu hormat lagi. Sesungguhnya, siapakah jiwi dan ada keperluan apa, Ciyogun? Mulai saat ini engkau tidak membantu Gou Kiasan atau Cia Pangcu, ketua Cia, lagi, melainkan membantu aku bah, baik, eh, apa artinya ini Ciyogun terkejut bukan main karena di luar keinginannya, begitu saja dia menyanggupi untuk menjadi pembantu wanita yang tidak dikenalnya itu. Hanya dengan memaksa hatinya memberontak dia dapat menahan diri dan kini dia memandang dengan matlah, terbelalak. Nona, apa maksudmu? Apa artinya semua ini? Kembali wanita itu tertawa. Hahaha, artinya, laki-laki yang gagah, bahwa mulai saat ini akulah yang berkuasa dan engkau harus mentaati semua perintahku selagi Ciyogun masih tertegun karena bukan saja terheran mendengar ucapan itu, akan tetapi juga karena ucapan itu ditujukan kepadanya, dia seperti terpengaruh kekuatan yang aneh, dua orang suteknya yang tidak terpengaruh sudah menjadi marah bukan main. Sungguh lancang mulut bentak Teng Sin marah sambil mengepal tinju dan melangkah dekat. Siapakah engkau ini wanita yang berani bersikap kurang ajar terhap suhengka OOHM juga membentak sambil melangkah maju. Wanita itu memandang kepada mereka dengan tersenyum mengejek, lalu ia mengibaskan tangannya ke arah mereka seperti orang mengusir lalat sambil berkata, Huh, kalian ini dua orang anak kecil tahu apa tentu saja dua orang murid Chin Ling Pai itu menjadi marah bukan main. Mereka adalah tokoh-tokoh Chin Ling Pai tingkat 2 yang sudah memiliki kegagahan dan kepandayan tinggi, dan kini diperlukan seperti dua orang anak kecil oleh seorang perempuan muda. Nona, kami adalah pendekar-pendekar yang tidak sudi menyerang wanita, kecuali kalau wanita itu seorang penjahat yang patut dibasmi. Karena itu, kalau engkau seorang wanita baik-baik, pergilah dari sini dan jangan sampai membuat kami marah kata Teng Sin dengan sikap gagah. Bagaimanapun marahnya, dia masih ingat bahwa dia berhadapan dengan seorang wanita dan tidak ada alasan bagi mereka untuk saling bermusuhan. Wanita itu tersenyum memandang kepada Teng Sin, dari kepala sampai ke kaki seperti orang yang sedang menaksir sebuah benda dagangan. Hem, engkau ini anak kecil mengaku pendekar? Kalau aku bukan orang baik-baik dan tidak mau pergi dari es ini, engkau akan bisa berbuat apakah keparat? Kalau begitu terpaksa aku harus mengusirmu dengan kekerasan bentak Teng Sin. Hei hei, ku kira engkau tidak mampu, cucuku wanita itu mengejek. Ini sudah keterlaluan dan Teng Sin menerjang sambil mengeluarkan bentakan nyaring. Tentu saja dia masih belum tega untuk mencelakai wanita itu, hanya ingin memberi hajaran saja, maka dengan tenaga Tiantai Sinci yang dia menampar ke arah pundak kiri wanita itu. Biarpun dia murid tingkat dua, akan tetapi Teng Sin telah dapat menghimpun tenaga Tiantai Sinci yang cukup kuat sehingga ketika tangannya menyambar dengan tamparan itu, terdengar suara dan angin menyambar keras. Wut, lak tamparan itu mengenai pundak kiri wanita itu karena memang tidak ditangkis atau dielakan. Teng Sin terbelalak karena merasa khawatir sekali melihat betapa tamparannya itu mengenai pundak lawan tanpa ditangkis atau dielakan. Kiranya wanita itu tidak pandai ilmu silat. Akan tetapi dia semakin menjadi heran karena tangannya mengenai pundak yang begitu lunak seperti segumpal daging tanpa tulang saja dan tenaga Tiantai Sinci yang itu seperti tenggelam aden lenyap pada saat itu, tangan kiri wanita itu bergerak secepat kilat sehingga tidak nampak. Tangan iu dengan jari terbuka menusuk ke arah dada Teng Sin. Huk Teng Sin terjengkang dan darah segar munkrat dari mulutnya. K.O.O.M. dan Tselok Gun terkejut sekali. Mereka berlutut memeriksa dan, ternyata Teng Sin telah tewas. Di ulu hatinya nampak tanda merah kehitaman, bekas telapak tangan wanita itu dan baju bagian dada itu wancur. Dengan metu, terbelalaka T.O.O.M. memandang sutenya yang tewas, lalu dia melompat sambil mencabut pedang yang tergantung diinggangnya. Iblis betina, engkau berani membunuh saudaraku mentaknya dan dia pun sudah menyerang dengan pedangnya, dan karena dia maklum betapa lihainya wanita itu, begitu menyerang dia memainkan ilmu pedang Siangbok Kiamsut yang pernah dipelajarinya, walaupun belum sempurna benar. Sambil Mi lompat ke samping untuk mengelak sambaran pedang, wanita itu berseru. Air, inilah Siangbok Kiamsut. Kaku sekali kembali ia mengelak sampai tiga kali berturut-turut ketika T.O.O.M. mendesaknya dengan serangan pedang. Tentu saja kaku, karena selain ilmunya itu belum sempurna, juga seharusnya untuk ilmu itu dipergunakan Siangbok Kiam, pedang kayu harum tiba-tiba pendeta yang sejak tadi hanya memandang saja, menjawab ucapan wanita itu. Wah, kalau begitu bocah ini tidak ada gunanya kata wanita itu dan pada saat itu, pedang di tangan K.O.O.M. sudah menyambar dengan tusukan ke arah lambung. Wanita itu menggeser kaki dan miringkan tubuhnya. Pedang meluncur ke dekat lambung dan begitu tangan kirinya bergerak, ia telah menangkap pedang itu dengan tangan kiri. K.O.O.M. yang merasa marah karena kematian Teng Sin tidak peduli dan cepat dia menarik pedangnya untuk membuat tangan wanita itu tersayat. Akan tetapi pedangnya tidak bergerak seolah dijepit bukan dengan tangan melainkan dengan jepitan baja yang amat kuat. Kembali dia mengerahkan tenaga untuk mencabut pedangnya, dan pada saat itu, tangan kanan wanita itu bergerak. Demikian cepatnya gerakan itu sehingga K.O.O.M. tidak menduganya. Tak jari-jari tangan yang kecil halus itu menampar pelipis kepalanya dan tubuh K.O.O.M. terpelanting roboh di dekat mayat Teng Sin. Ketika K.O.O.O.M. memandang, ternyata K.O.O.M. telah tewas pula dan di pelipis kepala yang tertampar itu pun terdapat tanda bekas jari tangan merah kehitaman. K.O.O.O.M. maklum betapa gawatnya keadaan. Tentu saja dia merasa marah dan sakit hati sekali melihat betapa dua orang sutenya tewas di tangan wanita itu. Akan tetapi dia pun maklum bahwa agaknya orang itu memusuhi Chin Ling Pai, maka dia menahan kemarahannya dan ingin tahu siapa mereka dan mengapa begitu kejam membunuh dua orang murid Chin Ling Pai. Karena maklum bahwa wanita ini lihai bukan main, Tio Gun sudah mencabut pedangnya. Dengan pedang melintang di depan dada, dia memandang wanita itu dengan metel, tajam penuh selidik. Siapakah sesungguhnya engkau dan mengapa engkau memusuhi kami wanita itu terkekeh lalu menoleh kepada Tosu yang sejak tadi berdiri dam saja itu. Suhu, lihat betapa gagahnya dia. Hayo Suhu, kenapa engkau sejak tadi diam saja? Membiarkan seorang wanita bekerja kelelahan. Sekarang giliranmu untuk menghadapi Tsog Bun ini. Akan tetapi ingat, jangan bunuh dia, Suhu, sesuai dengan rencana kita, hem, untuk mengurus cacing ini saja harus aku turun tangan sendiri. Tosu itu mengomel, akan tetapi dia melangkah maju menghadapi Tsog Bun. Tsog Bun, seperti telah dikatakan oleh muridku tadi, mulai saat ini engkau harus menjadi pembantu kami. Ketahuilah bahwa kami akan menjadikan Cirling Pai Bangkit kembali menjadi perkumpulan besar yang akan merajai seluruh perkumpulan dan partai perselatan. Dan engkau akan membantu kami. Aku tidak sedih Tsog Bun membentak. Tsog Tiang, engkau ini agaknya seorang pendeta. Kenapa bersikap begini kejam membiarkan muridmu membunuh dua orang sutekku? Siapakah engkau aku bernama Kim Hwe Acu? Masih ada dua orang suhanku bernama Tsog Hwe Acu dan Lan Hwe Acu. Ia adalah Tsog Tiang Bimoli Subi Hwe A, murid kami bertiga. Sekarang mau tidak mau engkau harus menjadi pembantu kami. Tsog Gun belum pernah mendengar nama tiga orang pendeta itu, akan tetapi dia merasa pernah mendengar di dunia Kang O disebutnya nama Tsog Tiang Bimoli, Iblis bertina cantik tangan beracun. Biar sampai mati aku tidak sudi. Sekarang kalian harus mempertanggungjawabkan kematian dua orang sutekku berkata demikian, dia pun menyerang dengan pedannya, menusuk ke arah dada Tsog di depannya itu. Tsog yang bernama Kim Hwe Acu itu mengeluarkan suara mengejek dari hidungnya. Dia menggerakkan tangan menangkis dan ujung lengan baju yang lebar dan panjak menyembunyikan tangannya itu menyambut pedang. Plak Tsog Gun berseru kaget karena tangkisan ujung lengan baju itu sedemikian kuatnya sehingga dia tidak mampu mempertahankan pedannya lagi dan terpental lepas dari tangannya dan terlempar sampai jauh. Hampir dia tidak percaya akan apa yang dialaminya. Dua orang surtenya, masing-masing dalam segebrakan saja tewas di tangan wanita cantik genit itu, sedangkan dia sendiri dalam segebrakan saja sudah kehilangan pedannya melawan Tso yang tinggi kurus ini. Bagaimana mungkin ini? Ketuanya sendiri pun tidak mungkin dapat membuat dia melepaskan pedang dalam segebrakan saja. Tsog Gun adalah murid tingkat dua yang sudah ahli. Bahkan di antara para murid setingkat, dia yang paling lihai dan dia pun ahli dalam ilmu silat San Inkun Hoat, silatawan gunung. Maka, biarpun pedangnya sudah terlempar, dia tidak mau menyerah dan kini dia sudah menyerang dengan kedua tangan kosong, memainkan ilmu esilat San Inkun Hoat. Dua kali pukulan dan tendangannya dihindari Tso itu dengan lakan. Di HWA, perhatikanlah. Inilah San Inkun Hoat kata kakek itu sambil terus mengelak, seolah memberi kesempatan kepada Tsog Gun untuk mempertontonkan ilmu silat itu. Hem, sudah lumayan gerakannya, wanita itu pun memberi komentar. Tapi jangan kau lukai dia, Suhu. Dialah yang akan membantu kita, hahaha, jangan khawatir, Bi HWA. Nah, ku robohkan dia kata Tso Su itu. Tentu saja Tsog Gun yang mendengarkan percakapan itu terkejut dan dia pun cepat memasang kuda-kuda untuk memelah dirinya yang akan dirobohkan Tso Su itu. Akan tetapi pada saat itu, dua ujung lengan baju menyambar dari kanan-kiri. Demikian cepatnya dan demikian dahsyatnya sehingga biarpun Tsog Gun berusaha untuk menghindarkan diri dengan lakan dan tangkisan, tetap saja pundaknya tersentuh ujung lengan baju dan ide pun roboh tertotok dan pingsan. Onolo dewe, kazet Onolo Tsog Gun membuka matanya. Sejenak dia nanar dan merasa tubuhnya panas. Ketika nanarnya hilang dan dia menyadari bahwa dia berada di atas sebuah pembaringan dalam sebuah kamar, dia terkejut dan dia segera teringat akan peristiwa di dalam hutan itu. Mimpikah dia? Mimpi buruk tentang kedua orang sutenya yang tewas? Di mana dia? Dia bangkit duduk dan makin kaget mendapatkan dirinya dalam keadaan telanjang bulat, dan tadi tubuhnya tertutup selimut. Dan ada yang bergerak di sebelahnya. Dia menoleh dan Tsog Gun berseru kaget. Wanita cantik itu berada di dekatnya, juga tanpa pakaian. Wanita yang dilihatnya dalam mimpi telah membunuh dua orang sutenya. Bukan mimpi kalau begitu. Teringatlah dia betapa dia melawan Tso yang amat lihat dan tahulah dia bahwa dia telah tertawan. Keparat serunya dia hendak meloncat turun, akan tetapi tiba-tiba wanita itu merangkulnya dan dia pun tidak mampu merontak. Tsog Gun, hendak ke mana engkau? Ingat, engkau adalah pembantuku, pembantu kami. Air, engkau memang gagah. Wanita itu mendekat dan mencium. Tsog Gun hendak merontak tetapi tidak dapat dan dia pun seperti tendalam ke dalam lautan yang amat panas. Dia tidak lagi menyadari apa yang dia lakukan dengan wanita itu. Ada dorongan dalam tubuhnya yang membuat dia seperti mabuk, seperti dalam mimpi, namun nalurinya membisikkan bahwa dia telah melakukan hal yang sungguh tidak pantas, yang berlawanan dengan suara hatinya. Setelah semua berlalu, Tsog Gun terengah-engah dan setelah dorongan hasrat yang tidak wajar itu terpuaskan, dia pun ingat kembali. Dia menyadari bahwa dirinya terpengaruh bius dan obat racun perangsang yang membuat dia lupa segala. Dia merontak dan teringat bahwa wanita cantik di sampingnya yang kini rebah telentang dengan metel, terpejam dan mulut tersenyum itu adalah orang yang telah membunuh Teng Sin dan K.O. Heng. Wanita ini adalah iblis bertina yang amat jahat. Membunuh dua orang setelnya. Menawan dia bahkan kini menggunakan care yang amat keji untuk memaksa dia melakukan perbuatan yang amat menjijikan bagi kesadarannya. Jahanam Kau dan dia pun mengerahkan tenaganya memukul kepala wanita yang rebah tersenyum dan memejamkan matu itu. Wuk bukan kepala wanita itu yang terkena hantamannya, melainkan bantal yang tadi ditidurinya dan sebelum Chok Gun dapat menyerang lagi, sebuah totokan jari tangan wanita itu membuat dia roboh lemas di atas pembaringan. Hei hei, Chok Gun, engkau masih saja liar dan ganas kata wanita itu sambil merangkul kembali dan menciumi Chok Gun yang terpaksa hanya mampu memejamkan matu karena tidak mampu bergerak untuk menghindar. Bahkan sisa hawa panas yang membuat dia dibakar hasrat itu masih ada sehingga diam-diam dengan hati neri dia merasakan kenyataan betapa belayan wanita itu mendatangkan kenikmatan dan kesenangan bagi tubuhnya. Dia hendak merontak, hendak menolak, namun tubuhnya seolah bukan miliknya lagi dan tidak dapat dikuasainya. Karena tubuhnya kini tertotok dan tidak mampu bergerak, maka terjadi perang perasaan di dalam dirinya antara melayani rayuan dan belayan wanita itu dan menolaknya. Dan tiba-tiba ketika wanita itu mendengar rintih dan desahnya, totokan pada tubuhnya dibebaskan dan dia pun sekali lagi tenggelam ke dalam gairah nafsu yang berkobar dan tidak mampu mempertahankan dirinya lagi. Setelah ulangan itu selesai bi, Ciyok Gun merasa demikian tidak berdanya sehingga dia menangis di atas pembaringan yang dianggapnya mendatangkan peristiwa Jahanam yang menghancurkan segala martabatnya itu. Dan wanita itu merangkul dan membelainya, menghiburnya. Ciyok Gun, sudahlah, tenangkan hatimu. Engkau sudah menjadi kekasihmu, bukan? Nah, mulai sekarang engkau menjadi pembantuku dan kita akan selalu hidup senang, tidak. Tidak Ciyok Gun meronta dan melompat turun dari atas pembaringan. Dia maklum bahwa menghadapi wanita ini, dia tidak berdaya dan kalau dia menyerang pun dia tidak akan menang. Dia sudah ternoda, bagaimana mungkin dia dapat menghadapi para pemimpin Chin Ling Pai dan menceritakan semua ini? Dia lalu meloncat ke arah dinding dan bermaksud untuk mementurkan kepalanya ke dinding itu agar kepalanya pecah. Mati lebih baik daripada apa yang dia alami waktu itu. Plak kepalanya tidak mementur dinding milainkan ditahan oleh tangan lembut wanita itu dan di lain saat, dia pun sudah roboh kembali karena ditotok secara aneh oleh wanita yang bukan main lihainya itu. Hem, keras kepala kini wanita itu tidak lagi bersikap lembut. Ia mengangkat tubuh Ciyok Gun yang seduah tidak mampu bergerak dan melemparkannya ke atas pembaringan kembali. Ia lalu mengenakan pakaiannya dan keluar dari dalam kamar, menutupkan kembali daun pintu kamar itu dari luar. Dengan rambut masih awut-awutan, bedak luntur dan pemerah bibir dan pipi juga berserakan, wanita itu memasuki sebuah ruangan yang luas di mana duduk tiga orang pria yang berpakaian pendeta. Seorang di antara mereka adalah pendeta yang tadi bersamanya menghadang perjalanan tiga orang murid Cien Ling Pai itu. Melihat munculnya wanita itu dengan wajah dan rambut kusut, Tosu yang tadi mengaku bernama Kim Hwe Aju tertawa akan tetapi pandang matanya membayangkan iri dan tak suka hati. Bagus! Kami menunggu di sini dan engkau lupa diri bersenang-senang sepuasnya dengan tawananmu, ya wanita itu cemberut, lalu dengan es ikap kasar duduk di atas kursi menghadapi meja dan menuangkan arak dalam cawan lalu meminumnya sampai tiga kali. Sikapnya sama sekali tidak menghormat kepada tiga orang pendeta itu. Siapakah mereka? Seperti pengakuan Tosub pertama itu kepada Cilok Gun tadi, Mereka itu adalah Kim Hwe Aju yang bertubuh tinggi kurus bermuka kuning yang usianya sekitar 50 tahun. Ada pun dua orang Tosu lainnya adalah dua orang Suhengnya, kakak seperguruan. Yang berperut gendut pendek bermuka hitam dan bermata lebar adalah Siok Hwe Aju, berusia 56 tahun. Tosu ketiga yang paling tua, usianya sekitar 60 tahun bernama Lan Hwe Aju. Tubuhnya tinggi besar dan wajahnya kasar, akan tetapi sikapnya lembut seperti wanita. Tiga orang ini boleh jadi tidak begitu dikenal di dunia Kang O, apalagi di daerah Chin Ling San. Akan tetapi di dunia barat dan utara, mereka ini dikenal dengan sebutan Pek Lian Sam Kwe I, tiga iblis Pek Lian Kau. Mereka adalah tokoh-tokoh besar Pek Lian Kau, agama teratai putih, sebuah perkumpulan golongan sesat berkedok agama yang suka memberontak terhadap pemerintah. Pek Lian Kau memiliki banyak sekali orang pandai, dan tiga orang ini adalah tiga di antara para tokoh besarnya yang telah memiliki kesaktian yang sukar dicari tandingan. Adapun wanita itu adalah murid mereka bertiga, ya murid yang kekasih. Keadaan seperti ini tidaklah aneh di dalam dunia golongan sesat, di mana aturan dan kesusilaan oleh mereka yang berkuasa dan yang lebih kuat. Subi Hwe A, gadis berusia 25 tahun itu, sejak kecil menjadi murid Pek Lian Sam Kwe I. Semua ilmu tiga orang sakti itu telah dipelajarinya dalam kejahatan dan kekejian, gadis ini tidak memalukan tiga orang gurunya sehingga ia mendapat julukan Tok Chiang Dimoli, iblis bertina cantik tangan beracun. Ia seorang wanita yang selain liai, juga berwatak kejam dan cabul. Bukan saja secara terang-terangan ia membiarkan dirinya menjadi kekasih tiga orang gurunya, terutama sekali Kim Hwe A Chu yang terkenal paling cabul di antara mereka bertiga, juga ia begitu menyerahkan diri kepada pria manapun yang disukainya. Tiga orang gurunya tidak dapat melarang, juga tidak mau melarangnya. Inilah kebebasan yang dianut oleh orang-orang golongan sesat, di mana tidak ada lagi peraturan, tidak ada lagi kesusilaan, tidak ada lagi hukum dan kesopanan.